Intro Assalamualaikum Wr Wb Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari konten curhat cinta yang sebelumnya Nah di tema kali ini kita akan membahas terkait dengan sulitnya mengikhlaskan Nah jika kita sudah memutuskan untuk tidak berharap kepada manusia Maka kita harus mulai untuk mengikhlaskannya Nah bagaimana caranya? Jika mencintai seseorang atau mengagumi seseorang membutuhkan alasan dan butuh proses yang lama Maka melupakan dan mengikhlaskannya pun juga memerlukan proses dan waktu yang lama Hadirnya cinta atau ketertarikan tentunya akan membutuhkan faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kamu tertarik dengan orang tersebut Nah butuh alasan juga untuk bisa mengikhlaskan orang tersebut Misalnya kita beranggapan bahwa kita tidak tahu apakah kedepannya akan berjodoh dengan orang tersebut atau tidak Jadi sebelum hal itu terjadi maka kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita Agar kedepannya tidak ada rasa sakit yang berlebihan karena takdir tidak mempertemukan kita Untuk mencapai kata ikhlas itu memang butuh waktu yang lama Tapi bukan tidak mungkin karena kita sadar bahwa hati itu mudah dibolak-balikan Ketika kita minta kepada Allah untuk didekatkan jika memang berjodoh dan dijauhkan jika memang tidak berjodoh Itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Jadi jangan sampai kita mencintai secara berlebihan atau memaksakan kehendak atas takdir yang Allah berikan Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai kata ikhlas Yaitu memalingkan segala aktivitas yang kita lakukan sebelumnya Yang sebelumnya bisa membuat kita jatuh hati kepada orang tersebut Misalnya yang dulunya sering stalking, yang dulunya selalu kiput tentang apa yang dia lakukan atau aktivitas sehari-harinya Maka sekarang ubahlah kebiasaan itu untuk mempelajari hal-hal terkait dengan agama kita sendiri Atau mempelajari hal-hal positif yang bisa mengembangkan kemampuan diri kita Yang bisa mengembangkan keterampilan kita dan bisa membuat kita menjadi lebih positif lagi Yang dulunya kehidupan kita atau pikiran kita hanya terfokus pada satu orang yang kita kagumi Maka sekarang ubahlah menjadi fokuskan pikiran-pikiran kita untuk mencari bekal atau mencari ilmu menuju tahap kehidupan selanjutnya Yang sekarang sudah mempersiapkan diri untuk menuju proses pernikahan Maka tetap berjuang atau tetap istikoma dalam hal itu Nah dan yang masih belum siap untuk menikah Maka fokuskanlah dirimu untuk aktivitas-aktivitas yang bisa membuatmu merasa bangga dengan dirimu Dan buatlah orang-orang di sekitarmu bangga atas apa yang telah kamu lakukan Dan itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk membahagiakan diri sendiri sebelum kamu harus bertanggung jawab untuk membahagiakan orang lain Nah dengan melakukan segala aktivitas yang bisa menyenangkan diri kita Yang bisa membawa pengaruh yang positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain Maka sedikit demi sedikit perasaan kita atau fokus pikiran kita kepada satu orang yang kita kagumi akan menghilang Dan cara tidak sadar kita akan berada di fase dimana kita sudah ikhlas atas apapun yang akan terjadi Baik sekarang maupun ke depannya Karena kita sudah paham bahwa Allah pasti akan memberikan takdir yang terbaik ketika kita memang sudah jalani proses memperbaiki diri dan mengikhlaskan apapun yang akan terjadi Nah jika kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita sudah berniat untuk mengikhlaskan Maka tidak berhenti disitu saja Akan ada ujian-ujian hati atau ujian jiwa yang datang Dimana itu akan memaksakan kita untuk memilih apakah kita istiqomah dengan mengikhlaskan dia Ataukah kita memilih untuk melanjutkan perasaan yang datang Jadi kita harus tetap semangat Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita sendiri Dan temukanlah cinta sejati yang mengantarkanmu pada pilihan-pilihan terbaik yang Allah ridhoi Sekian Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton